Halo Sobat BP Ngomongin tentang skill deception Antoni Ginting, emang gak ada habisnya Soalnya setiap kali bertanding, pemain 26 tahun ini pastinya tak hanya sekali dua kali pamer tipuan yang memang menjadi ciri khasnya Nah, kali ini Andin udah nyapin aksi tipuan ginting terbaru Siapa saja korbannya, mari kita ingin tip sama-sama Sebagai pembuka ada wakil China si Yuki yang benar-benar dibuat salah langkah di quarter final Sudirman Cup 2023 Ayunan raket dengan momentum yang pas menjadi kunci utama gerakan tipuan jawara Singapore Open 2023 ini Padahal Sobat BP, laga baru saja dimulai loh Gimana? Cool kan? Selanjutnya kita ke RON 16 Indonesia Open 2023 Saat Ginting ditantang Priyan Surajawat Sempat kalah di game pertama, kejutan jagoan muda India ini, akhirnya sirna di game kedua Bayangkan aja Sobat BP, gerak tipu ginting yang tak terduga memaksa Rajawat ngepel lapangan hingga dua kali Pertama di game kedua, skor 11-12 Dan yang kedua, di skor 12-14 Korban selanjutnya adalah wakil China Li Shifeng di semifinal Indonesia Open 2023 Awalnya sih, Ginting berada di bawah tekanan Lantaran lawan yang melepaskan smash silang Tapi situasi langsung berbalik ketika defense Ginting yang cukup tricky Langsung mematikan serangan sang lawan secara tak terduga Dan, nyatanya tak hanya di laga tadi Li Shifeng jadi korban tipuan ginting Sepekan sebelumnya di quarter final Singapore Open 2023 Jagoan muda China ini kembali dibuat kebingungan Lantaran ginting yang tiba-tiba merubah angle raket Epic banget ya gengs Gak salah emang, kalau ginting jadi raja tipuan di sektor tunggal putra Sebagai penutup, ada Babang Anton Sen saat bertemu Ginting di final Singapore Open 2023 Niat hati ingin melakukan sergapan cepat di depan net Pemain 26 tahun ini malah apes sendiri Soalnya dengan cerdas, Ginting mengembalikan kok dengan pukulan lo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!